Jadi aplikasinya atau ikonnya itu seperti ini, lalu ini diklik kiri dua kali, klik-klik dua kali, nanti muncul aplikasinya, nah ini halaman awal dari aplikasi isi GIF animator. Jadi isi GIF animator adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi sederhana, ingat ya, aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi sederhana, nah animasi sederhana seperti apa? Nah di buku pada halaman 57 ini ada aplikasi biang lala, sorry bukan aplikasi, animasi biang lala, nah kita akan buat animasi biang lala seperti ini, gambarnya juga bubilan letakkan di classroom, anak-anak harus tinggal download. Jadi yang pertama dilakukan adalah file, lalu new, menggunakannya selalu file, kemudian new, ini untuk membuat frame baru, frame, frame itu pingkai ya, pingkai baru atau frame baru. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini nih, abu-abu kayak gini, abu-abu kayak gini, abu-abu kayak gini udah muncul, kita klik insert untuk memasukkan gambar. Icon insertnya bukan file insert, bukan ya, tetapi ada icon yang namanya insert ini, insert image, ini ya, iconnya kecil sekali, atau bisa juga di tengah-tengahnya yang warna abu-abu ini, ada ini, insert image, ya, insert picture, ini kita klik juga bisa, klik kiri satu kali, nah kalau sudah, dimasukkan gambarnya yang sudah didownload dari classroom anak-anak, lalu klik open, ini gambar untuk background biang lalanya, Lalu, setelah itu, kita akan memasukkan biang lalanya, kita klik edit, kemudian kita insert picture, klik edit, lalu insert picture, Lalu dicari, letaknya tadi di mana, Lalu klik edit, lalu klik open, nah, masih ada garis putus-putusnya ini, garis putus-putusnya ini jangan sampai hilang ya, seperti di Microsoft Paint, Jadi, garis putus-putusnya ini kan ada tanda panah 4, kalau krusornya diarahkan ke bagian gambar ini, ini di klik kiri, ditahan, lalu ditarik, diletakkan di tengah-tengah, Oke, jika sudah diletakkan di tengah-tengah, biang lalanya ini kan masih kosong tuh, nih, masih warnanya kan masih putih-putih semua, Kita akan berikan warna pada setiap kotakan biang lalanya ini, pakai, ini ada tools, yang terdapat pada aplikasi isi GIF animator, Toolsnya sama seperti di Microsoft Paint, ini namanya fill tool, atau ember cat, untuk memberi warna, Nah, lalu ini ada gradient tools, untuk memberi warna juga, kemudian ada line, untuk membuat garis, Ada brush tool, untuk misalkan, anak-anak mau membuat pohon, mau membuat, apa ya, macem-macem ya, coba sekarang, pakai namanya, ya, Warnanya terserah, misalkan, di klik dulu, tapi fill colornya ya, filternya di klik dulu, Kemudian, di bawah ini kan sudah ada warna bubulan, Bukan, boleh bubulan? Ya, Bule bebas? Boleh, Bubulan, kalau misalnya warnanya sama semua, nggak apa-apa bubulan? Nggak apa-apa, warnanya sama semua, nggak apa-apa, Oke, Tapi itu tengahnya warna apa bubulan? Ya, ini terlihat dulu bubulan ya, terus diganti lagi warnanya, misalkan kuning, Lalu, Lagi, Aku suka hijau, Nah, ini misalkan warnanya seperti ini ya, Terus jangan lupa, tengah-tengahnya juga dikasih warna nih, Atau tengah-tengahnya mau dikasih warna ini, Boleh, Coklat, 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 Nah, kalau sudah, sudah diberi warna kayak gini, Tinggal, Kamu klik bagian framenya yang sebelah kiri, Lalu, disini kan seperti ada double frame ya, Ini namanya duplikat frame, Yang bagian kecil ini, Ini diklik kiri satu kali, nanti jadi dua framenya, Nah, frame yang nomor duanya, Dato Sanya nomor dua, Frame yang nomor dua ini diganti warnanya, Boleh warnanya, misalkan kuning semua, Tidak apa-apa, Nah, misalkan mau diganti warna kuning semua, Lalu mau di duplikat lagi, Ada tiga frame, Lalu berangkatnya warnanya, Misalkan pink semua, Lalu duplikat lagi, Misalkan warnanya hijau, Tapi itu bagian paling belakangnya itu, Langit-langitnya boleh dihias, tidak? Boleh, kalau mau dihias, boleh? Ada mata warnanya, boleh? Boleh, Nah, misalkan ini diganti lagi, Boleh ya, ganti-ganti bebas, Sebanyak mungkin framenya akan lebih bagus, Nah, kalau misalkan sudah cukup nih ibu, Sudah cukup aku, Cuma 7 frame aja, boleh-boleh, Lalu ada tombol yang namanya preview, Sampingnya editnya ada preview, Nah, preview ini diklik kiri, Lalu ada play, Nah, di play, Wow, Wow, Ini tidak pedas-pedas, Bagus, Oh, bisa dikulang, Nah, warnanya rambut berubah-rubah, Oke, stop ya, Nah, ini juga bisa di duplikat, Bagus, Bisa nggak ya, Bentar, bentar, Nah, digeser gini ya, Jadi, untuk supaya perpindahan, Boleh, Pokoknya kamu bermain warna aja, Boleh, 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 Aku nanti pengen bikin pesawat, Boleh bikin pesawat, Nggak apa-apa, Kamu belajar-belajar aja semuanya, Bikinnya terserah, Terserah, Boleh, Bebas, Nih, Kita play lagi ya, Oke, Nah, Betul, Tapi nanti pas dikumpulin, Bisa gerak-gerak, Bisa gerak-gerak juga, Masih kumpulin, Jadi, Kelas 2, Kita belajar animasinya, Ya, sederhana dulu, Seperti ini, Nanti di kelas 3, Nanti ada Pak Andre, Yang ajar komputer di kelas 3, Nanti akan lebih bagus lagi animasinya, Terima kasih. Terima kasih.